Salai saat mengemudi mobil pembawa jenazah menabrak pohon di ruas jalan Magelang, Purworejo. Akibat kejadian ini, seorang penumpang pengantar jenazah tewas, sementara seorang penumpang lain terjepit bangkai mobil. Para penumpang mobil ambulansi ini tak menyangka kendaraan yang digunakan untuk membawa jenazah keluarga mereka akan terlibat kecelakaan. Evakuasi para penumpang pun berlangsung dramatis. Salah seorang penumpang, Tan Michelle Caroline Darmanto, terjepit badan ambulans. Kejadian bermula saat mobil ambulans dengan nomor polisi H9167 ini melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Magelang menuju Purworejo. Demi mendahului sejumlah kendaraan, ambulans yang dikendarahi Siwan Virgiawan melawan arus di desa Sriwedari. Kaget melihat sebuah truk melintas dengan kecepatan tinggi, sopir mencoba banting setir kembali. Sayang kecepatan tinggi membuat mobil hilang kendali dan menabrak pohon. Akibat kejadian ini, seorang penumpang bernama Astuti, warga Kabumen, Jawa Tengah, yang juga anak almarhum Budi Rusbi Janto, tewas dalam perjalanan ke rumah sakit lantaran mengalami luka serius di bagian kepala. Sementara itu luka dirawat di unit gawat darurat Puskesmasalaman. Diduga kejadian ini disebabkan faktor kelalaian sopir ambulans. Dugaan kelalaian karena melebihi batas kecepatan yang seharusnya, jadi pada saat kembali ke jalur yang betul itu sudah kehilang kendali. Dan pada saat di TKP itu adalah marka langsung atau marka tidak terputus. Jadi seharusnya tidak boleh mendahului di situ, di TKP tersebut. Kejelakaan lalu lintas ini masih ditangani Satuan Lalu Lintas Pores Magelang. Teri Joko Purnomo, Magelang, Jawa Tengah.